hai 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 halo semuanya ketemu lagi kita di sini ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik-baik dan juga bahagia selalu ya Oke gengs di video kali ini kita ke daerah Malang nih ya daerah Batu tepatnya ya di sini tempat wisata yang cukup terkenal besar kalau boleh dibangsi terbesar di Jawa kali ini gengs ya kita akan jalan-jalan virtual ya kita akan melihat suasana atau situasi terbaru yang ada di Jatipang 3 Batu Malang Halo selamat datang dan salam kenal buat yang baru dulu ke channel ini ya sekirakan kalian lihat video ke channel ini karena banyak informasi ya tentang wisata hotel glamping camping staycation pokoknya semua kita buatkan yang unik enak dan asik deh buat kalian ya gengs nah kita udah ada di kota Batu Malang ya tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno nih gengs nomor 144 nah disini tempat wisata yang udah cukup lawas tapi masih tetap megah dan masih terbesar kayaknya di Jawa nih gengs ya Nah kita udah masuk ke area parkirannya nih ya kalian juga bisa mampir dulu ke IG nya kepoin disitu dan juga lihat-lihat informasinya lumayan lengkap loh gengs kita datang ke sini pagi ya sekitar jam 11an dan jam bukanya itu dari jam 11 sampai jam 8 kalau weekday ya kalau weekend sampai jam 9 malam gengs tapi kayaknya udah mulai rame nih ya karena ini lagi masa-masa liburan Idul Fitri yang kemarin ini gengs ya Nah ini parkiran masuk itu mobil Rp10.000 aja gengs jadi pakai itu sekali bayar ya keren dong nggak dihitung perjam lagi jadinya untuk area parkir ini sangat-sangat luas ya gengs yang waktu banyak banget karena ini digabungan pakai hotelnya nih nah ini lobby untuk jatuh impaknya ya air wis area wisatanya dan untuk hotelnya di depan sana gengs jadi kita pakai deket-deket sini aja ya karena kita mau main ke wisatanya kan kan tuh masih kosong banget plong oke oke sini kita udah di parkirannya cukup luas ini gede banget pakirannya dan itu yang sebelah sana parkiran untuk hotelnya nah ini hotelnya kita mau ke jatuh impaknya ya ini wisata udah lawas tapi masih keren dan katanya ada yang baru-baru di dalamnya nih gengs kita lihat yuk nah ini kita udah mau masuk ke areanya ya gengs itu sebelah kanan ini ada wisata oleh-olehnya kita masuk ya gengs nah ini sebenernya gue udah bikin video apa dengan modelnya live vlog gitu ya kita jalan-jalan keliling di dino mallnya ini karena disini juga banyak permainan-permainan lain ada warna-warna seru-seru ya kalian boleh nonton nih linknya disini gengs nah ini sekarang kita langsung bahas tiketnya aja nih nah ini tiketnya ini tiap warna ini beda wahana ya gengs nah yang di atas itu perwahana permainan yang ada di mallnya dan kalau untuk dino park itu biasanya depaket gengs ya yang paling murah itu dengan bersama legend itu ya itu kalian bisa lihat ya dia tiap paket harganya beda-beda dan harga yang sebelah kiri itu harga untuk hari biasa dan sebelah kanan harga weekendnya gengs nah karena udah mumpung jauh-jauh kesini kita beli tiketnya yang bandingnya cukup banyak karena harganya cuma beda Rp20.000 ya gengs bedanya Rp30.000 jadi nanti kita setelah dari jatuh impak kita nanti main ke daerah yang disininya nih diantai atasnya tuh banyak warna-warna permainan jadi ini seperti mall ya namanya aja dino mall jadi ada jual baju-baju makanan banyak tenan-tenan makanan sih ya jadi kalau kita capek atau lapar tenang aja nih banyak banget disini ya ada cfc sebelah kiri kalian bisa lihat ya dan juga kalau suara ini ada live music yaitu ada kursi-kursi midget pokoknya benar seperti mall deh gengs untuk baju semua banyak deh pilihannya disini nah ini funtech plaza adalah tempat untuk apa kumpulan permainan-permainan interaktif ya jadi game-game yang aksi gitu gengs yang gerakan-gerakan memakai sensor pokoknya kerennya dalamnya nih dan ini juga termasuk dalam paket bundling nanti kita shoot deh pulangnya ya nah dari funtech plaza disebelahnya ini ada tangga turun ya tangga turun biasa dan juga ada tangga listriknya nah escalator gitu ya jadi kita bisa langsung turun ke area tuh yang di depan itu dino parknya tuh gengs ini ada bread story itu ada aksesoris aksesoris souvenir-supiner gitu ya ada cokomori juga itu ada dairy museum and shopnya cokomori nah ini disini lebih ke store-store gitu ya itu kita dari atas sana gengs itu ada batu second brand nah ini ada legend star ini patung-patung lilin gitu ya nah ini ada legend star mapnya wah lumayan gede juga nih ini mapnya nih yang ada di dalam sana gengs ini harga tiketnya 160.000 ini kita bisa masuk ke sana nanti ya setelah beli tiketnya gengs nah ini gengs ini kita udah beli tiket terusan oke ini kita langsung lanjut karena udah semakin panas kita mau langsung masuk ke dino parknya ya karena memang kejuan kita kesini nah ini di bawah 110 cm masih gratis nah ini begitu masuk langsung untuk foto-foto gitu ya ada banyak jenis-jenis dino dino gitu gengs nah ini kita begitu masuk langsung disambut sama dino-dino yang besar-besar ini jadi hal pertama setelah masuk tiket ini pengenalan jenis dinosaurus nih ada yang karnivora, omnivora, dan herbivora lalu kita masuk lagi ke dalam ini ada ruangan yang cukup besar ya malah besar banget deh kayaknya ini seperti museum dinosaurus nih gengs disini semua berisi tentang dinosaurus deh pokoknya ya tentang alamnya asal muasalnya sejarahnya terus jenis-jenisnya dan ini adalah orang untuk menembus ke food courtnya nih ya ke area yang berikutnya nih nah ini seru nih buat adik-adik yang belum tahu wah ini jadi pendidikan bagus nih dan juga ada monitor-monitor kecil yang bisa mengiter film-film gitu ya kita bisa discovering wah pokoknya seru nih gengs wah lengkap ya dan juga keren berkelas gitu gengs dan dari sini kita turun ke bawah baru mulai memasuki area wisatanya ya kita bisa lihat ini semua dinosaurusnya bisa bergerak dan juga bentuknya nggak aneh ya bener-bener sesuai jenisnya maupun proporsinya nih jadi bagus deh gengs pokoknya gengs oke dari atas tadi sekarang kita turun ini mau naik kereta ini antrian lagi ya disini ya nah disini juga tiap keluarga boleh berfoto ya untuk kenang-kenangan nanti bisa ambilnya di bagian pengambilan foto nih gengs jadi kita ngantri lagi untuk naik kereta masuk ke wisata yang pertama ya gentrinya sih nggak terlalu banyak sih karena ini jalurnya di bagiannya cukup banyak ya bisa 6 jalurnya jadi cepet lewatnya cepet kita masuk deh gengs nah jadi kita ngantri ini untuk masuk duduk di kereta seperti ini ya nah itu duduknya banyak banget kan jadi sekali jalan bisa langsung banyak karena gengs ngantrinya nggak terlalu lama dan kita akan dikasih lihat film sedikit tentang sejarah dinosaurus ya seru banget deh nah setelah kita diberikan video tentang dinosaurus kurang lebih 5 menit ya nggak terlalu lama sih gengs kita langsung muter keretanya nih dan pintu terbuka ya kita langsung menuju area outdoor kereta itu mulai bergerak nih jadi kita akan merasakan atau menikmati 5 jaman dinosaurus nih gengs wah keren ya dan kiri kanan ini sudah dibuat didesain benar sesuai zamannya ya wah kece dong buat yang belum pernah nih gimana nih keren dong oke kita akan naik kereta ini beramai-ramai ya sambil melihat ke dinosaur dinosaur atau dinosaur yang sesuai dengan zamannya ini jadi beda-beda loh gengs nggak bisa sama semua ya nah ini masuk ke jaman jurassic nih itu tadi kita percepat aja gengs ya karena ini keretanya ini jalannya cukup slow jadi kalau ngikutin durasinya nanti bisa habis dan rata-rata dinosaur sini yang besar-besar bisa bergerak ya nah yang terakhir inilah dia jaman Ice Age ya ini jaman yang kutubnya ini yang dingin dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat binatang-binatangnya juga beda lagi dan kurang lebih pada berbulu tebal ya kalau dingin wah pokoknya kece deh gengs nih mantap kirain panjang ya gengs ternyata itu nggak sampai 10 menit loh kita udah masuk ke areanya lagi tapi cuma ini di belakangnya ya seperti ini gengs dan kita turun dan lanjut jalan kaki ke area wisatanya nih kita dari situ abis naik kereta ini nah ini ada e-bike ya kita bisa sewa di sini guys harga sewanya ini Rp150.000 per 3 jam ya dan kalau udah lewat 6 jam itu jadi Rp60.000 per 1 jam lagi wah kayaknya kita mendingan pilih jalannya gengs biar sehat juga dan juga lebih menikmati gitu gengs oke kita langsung masuk ke dalam ya nah kita akan jalan terus sampai kita ketemu seperti jalan yang ada atapnya tanaman-tanaman seperti ini jadi bener-bener seperti hutan yang lebat banget gengs ya ini buatannya sih kece banget dan konsepnya juga kuat ya nah seperti ini gengs kita lihat wah keren dong buat foto-foto juga cakep nih gengs dan kalau kita lihat sebelah kanan itu kita langsung memasuki area dinosaurus yang gede-gede gengs cuman kok airnya kering ya nah tempat di seberang jalan yang tadi itu ada dinosaurus gede-gede ya dan serem nih yang ini gengs tapi buatannya sih kece loh dan tempatnya ini bener-bener bersih dan detailnya ornamen-ornamennya tuh bener-bener alam banget ya dan alamnya tuh alam liar yang pohonnya gede-gede gitu nah ini di sini kita langsung tempat food court ya tempat makan-makan nih gengs banyak pilihannya nih dan juga adem ya nah itu ada cafe juga di bawah situ kita bisa duduk nongkrong dengan payung-payung yang daun-daun kering gitu ya atapnya lalu kita lanjut lagi nih ini ke area permainannya ini wisatanya ya itu ada tulisannya dinotopia ya central kuliner dan wahana permainan wah ini permainannya ada banyak nih kalian bisa pilih mau main yang mana dulu nih semuanya udah berkut main sekali ya hanya boleh main sekali dari tiket yang terusan nih gengs nah ini ada fun house bocil-bocil apalagi enak cowo nih ya pasti demen banget nih gengs karena permainannya atraktif gitu ya yang jalan-jalan di tali tapi ada penjaganya sih geng jadi aman ya gengs nah ini ada gapura besar banget dan tinggi ya life with Dino nih jadi seperti masuk ke kerajaan gitu ya hidup bersama Dino waduh dalam banyak patung-patung keren-keren tuh gengs Dino nya tuh pake armor gitu yuk kita ke dalam yuk oh disini jadi ceritanya ini banyak pejuang-pejuang ala-ala timur tengah gitu ya gengs ya ada yang cewek ada yang pejuang cowok wah keren nih buat foto-foto nih gengs dan Dino nya juga catnya bagus-bagus ya alami gitu gengs dan ini ada dome movie ya gratis nih gengs jadi ini seperti ada teater kecil dan kita harus antri pertunjukannya karena ruangannya gak terlalu besar ya nah disini kita nanti akan nonton film tentang alam semesta atau planet-planet bintang-bintang gitu gengs pokoknya seru deh nah di depan area theater dome tadi ini ada taman yang cukup kece ya tangannya itu ada air mancur tapi gak nyala gengs dan ini permainan yang seperti ini lumayan adem sih cuman tetep aja atasnya panas mataharinya ya kencang banget ini gengs karena udah mulai siang nih dan disebelahnya lagi ini ada area bumbum kar ya bumbum kar nya gak terlalu banyak dan ukurannya juga kecil ya nah seru kan dan disini banyak tenan-tenan makanan ada satu ruang gede lagi untuk food court ya kita bisa makan duduk disini gengs istirahat kalau yang kepanasan boleh santai-santai dulu nah ini suasananya dibikin serasa di middle east gitu ya timur tengah kebangunan-bangunannya nah ini disini ada korak-korak tapi korak-koraknya versi mini ini disini ada ini area permainan yang paling ujung ya ini area permainan yang paling ujung ya jadi ini cuma drop kita gak bisa kemana lagi kalau dibalik ke depan lagi yaitu korak-korak versi mini gua sepertinya gengs dan cukup bikin mal ya karena dia kecil jadi dikocoknya tuh kayaknya kenceng banget gengs dan lama gak pedih berhenti loh kita balik ke depan gengs ya kita mau naik dino action naga cloning nih wah ini pembuatan di jembatannya aja serius banget ya detailnya ada dinosaur kecil main-main ada dinosaur kepala 3 di samping itu banyak patung-patung dinosaurus wah keren nih ya ini kita dah naik perahu gitu gengs cakep nih dan permainan itu kita memang nanti naik perahu ya dan kita akan jalan kelin dalam melihat nuansa-nuansa dinosaurus gitu seperti ini gengs ya satu perahu itu 8 orang gengs dan nanti yang seru itu yang terakhirnya pas telah selesai kita langsung ke yang selesai aja ya ayo langsung kita masuk setelah kita asyik berkeliling di dalam ya kurang lebih 10 sampai 10 menitan deh 10 sampai 15 menit kita akan naik seperti ini dan kita akan meluncur ke bawah gengs kita akan masuk ke the rimbanya nih gengs setelah puas bermain-main di ini ya arena wahanam wahananya lanjut gengs nah di area rimba ini banyak sekali ya apa nih patung-patung maupun boneka-boneka dinosaurus yang bisa bergerak dan bersuara nah kita bisa foto-foto atau merekam video disini cakep banget deh gengs ya dan hampir semua jenis dinosaurus ada disini ya dan warna itu colorful banget bagus buat berfoto seakan-akan hidup gengs nah ini area foto paling favorit ya karena disini ada telur-telurnya raptor gitu kita bisa foto di tengahnya tuh lucu banget ya dan hati-hati disebelahnya ada T-Rex kita lanjut lagi ya kita masuk ke area S-nya nih ya ini wah dingin nih kita bisa di sebelah kanan itu ada kerangkanya gajah mamut wah ini udah S-S semua ya cuman kok gak adem disini ya jadi cuman kelihatannya seperti S- tapi gak dingin nih gengs AC-nya kurang nah disini ditampilkan banyak-banyak binatang-binatang kurba di dunia S ya aneh-aneh sih gengs tapi jadi kita tahu nih nah dari dunia S kita lanjut ke 3D aquarium ya disini kita memakai kacamata 3 dimensi gengs wah ini warnanya keren banget lampunya lampu ultraviolet ya jadi warna-warnanya pada nyara semua nih gengs kalau dilihat langsung lebih keren ya dan disini banyak layar-layar monitor gitu yang menampilkan film-film 3D ya jadi seakan-akan ikannya mau keluar gitu gengs apa haiwan-hewan yang di laut itu keren loh biru-biru gitu tadi maju nih oke gengs seru ya boleh dibilang tiket masuk kesini sih termasuk murah ya karena wahananya itu banyak belum lagi permainan-permainan di belakang itu ya masih banyak yang belum kita shoot karena kalau di shoot durasinya gak cukup nih gengs masih ada warna-warna permainan seperti rumah boneka dan lain-lain ya nah ini jalan keluarnya disini dijual segala macam oleh-oleh souvenir maupun cindera mata ya ini semuanya bernuansakan jatimpak nih ya nah itu ada berupa dinosarus-dinosarus dan juga snek-snek nih buat temen nonton film di rumah pokoknya oke deh gimana menurut kalian ya silahkan komen di bawah oke deh sekian dulu video kali ini ya ini tentang jatimpak di nopak nih gengs ya semoga video kali ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua oke thank you yang udah nonton sampe habis ya see you next video bye bye gengs sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax